Hai Hei Selamat pagi hari ini gua sedang dikejar kejar deadline untuk nyampe kantor jam 7 sekarang Sekarang yang berapa ya Tarlah jam dulu tuk hei jamnya error ya sekarang sekitar jam 6.20 atau 6.15an lah ujam 7 harus sampai kantor dan gua bersama si CRF yang menjadi sementara ini yang menjadi motor kantor gua Oke sampai di perjalanan gua mau bercerita sharing kali ya atau mungkin bisa jadi bahan diskusi mungkin mungkin ya bercerita ya apalagi kalau bukan tentang motor ini dan perjalanan gua menuju pekerjaan apa sih gue mau ngebahas tentang CRF ini atau mungkin motor sejenis bisa KLX atau bisa WR atau bisa motor apapun yang maksudnya merek apapun ya yang modelnya kayak KLX CRF berarti kalau motor gini itu kesebutnya dual sport Iya ngasih koreksi kalau gua salah ya yang mau yang mirip-mirip motocross gitulah Ntar gua lihat HP dulu ketinggalan nggak ya Ketinggalan Amsyong HP aman lanjut perjalanan kocak pakai ngecek HP dulu sorry sorry Oke gua mau ngebahas motor CRF ini apa apa seberapa efisiennya sih motor ini kalau dipakai buat kerja setiap hari kayak gua kayak gua kayak gini ya maksudnya ya kayak kerjaan ya gimana sih ngomongnya Iya kayak gua lah maksudnya pakai motor CRF ini setiap hari atau mungkin dipakai ngampus atau dipakai apapun itulah seberapa efisiennya sih gitu kan udah kita bahas dari segi bensin dulu ya bensin ini motor lumayan irit tapi nggak yang super irit ya untuk di tahun-tahun sekarang ini termasuk irit lah nggak yang kayak astrea juga enggak ya kalau sama motor metigma kalau sama bit gitu ya kalau sama bit ini ini agak bar sedikit tapi nggak terlalu jauh ya udah ciri khas motor 150cc lah gitu ya masih masih jauh efisien daripada kita harus naik angkutan umum sih menurut gua kayak jauh lah terus yang kedua secara kemampuan hehehe secara kemampuan ya kalau secara kemampuan motor ini mampu banget buat ngebantu gua ngejar waktu kenapa karena kebetulan wilayah kerja gua ya semi-semi gunung gitulah semi-semi adventure itu yang pasti ngebantu gua banget walaupun sebenarnya pakai motor Matic pun masih bisa gitu kan tapi kalau pakai motor ini jauh bisa lebih efisien nah kita bandingin sama motor Matic kayak di perjalanan seperti ini nih perjalanan seperti ini yang jalannya jalan raya biasa seberapa efisien kah efisien kah motor Matic atau motor ini kalau gua sih lebih memilih motor kayak gini ya walaupun apa bakal jadi bakal banyak yang berbeda pendapat mungkin bahwa gua nyenangkan pakai motor Matic bahwa ya ya bener karena gua juga udah pernah nyobain juga kerja pakai motor Matic dan pakai motor Lucky dan ada plus minusnya kalau misalnya kayak kita ngomongin plusnya aja ya kalau misalnya kayak gua nih yang ngejar waktu ngejar waktu oh ya ngejar waktu banget lah pakai motor ini tuh malah bisa banget mereka karena jalanan Indonesia itu kan nggak sepenuhnya mulus terus kayak enak aja gitu kalau pakai motor kayak gini tuh ada jalanan jelek juga hajar aja terus gitu kan kalau pakai motor Matic kan ketika jalanan jalanan kecepatan kalau pakai motor ini mau nambah tetep kecepatan dengan yang sama juga kayak misalnya polisi tidur gitu ajar-ajar aja kalau buat ngejar waktu dulu sih oke banget oke oke banget ya nah yang jadi minusnya adalah ketika kita bawa-bawa barang banyak aja sih kalau sama kalau pas hujan kaki itu bakal nyiprat senyiprat-nyipratnya makanya gua pakai sepatu boot apa jadi sepatu boot sama sneakers harus dibawa terus dia ketika kering pakai sneakers kalau udah hujan pakai sepatu boot ya sepatu bootnya simpen aja di kantor gitu kan ketika kerja ya udah pakai sneakers aja nah dan yang selanjutnya masalah pegel atau enggaknya pakai motor ini termasuk nggak pegel juga sih Kak menurut gua kalau metrik justru untuk tinggi badan yang segua ini malah cepet pegel sih metrik ataupun motor bebek itu naikannya kan pendek jadi kayak bu punggung gua tuh nekuk Nah kalau motor gini mengharuskan punggung gua itu tegak lurus jadi tidak cepet pegel paling yang pegel di bagian pantat aja karena joknya tipis untuk seberapa efisiennya menurut gua motor ini bisa banget sih dipakai buat kerja tiap hari atau ngampus setiap hari dengan catatan kan untuk menghindari tilang ya Hai motornya bawaannya standart aja apapun misalnya mau ganti kenalpot itu resiko kalian karena sekarang motor ini kayak lagi disorot banget ya kenalpot berisik dikit tuh udah ditilang gitu kan jadi kayak ah jadi males gitu kan makanya motor gua yang kayak laik yang langsi cek yang gua udah modif habis-habisan makanya gua sekarang dihususkan untuk ke gunung aja dan untuk motor kantor Alhamdulillahnya dari kantor bisa nih gua sementara ini gua pakai gitu jadi apa gua bisa merasakan kedua-duanya gitu dan ketika kita butuh adventure yang lebih ke hobi motornya ada ketika gua pengen motor adventure tapi pengen di bawah hari-harian Alhamdulillahnya ada nah ini balik lagi ke kemampuan kalian juga sih jadi kalau untuk yang kerja gua rasa sih kayak gua misalnya gaji pas awal-awal beli KLX itu masih gaji-gaji WMR hemat-hemat bisa kau beli KLX gitu kan Oh Bang kan kalau KLX harganya lebih mahal dari Matic sebenarnya tergantung kalian juga sih kalau misalnya udah kerja udah bisa nabung lah udah bisa ngatur keuangan mah bisa beli KLX juga nggak yang nggak mungkin nggak bisa hasil mungkin kalau Matic memang lebih murah lebih apa lebih bisa dipakai untuk semua orang itu kan keluarga kalian bisa pakai tapi kalau motor kayak gini tuh ketika di jalanan itu kayak lebih apa ya bukan bukan arogan ya kayak lebih lebih pede aja kitanya gitu kan nggak kalau pas dulu gua pakai motor Matic atau pakai Astrea nih pakai ke tempat kerja naikannya kan pendek jadi kayak kayak sering senggolan gitu kan kalau ini kan stangnya lebih di atas dari motor-motor yang lain jadi kayak naikannya itu lebih pede aja gitu kan dibanding motor-motor yang lebih pendek jadi orang mau diskriminasi juga kayak kayak motor ini bisa songong dengan sendirinya hahaha apaan lu gitu kan ya kecuali motornya kecuali nanti ketemu Moge atau apa ya beda cerita kalau perjalanan kerja gini emang kan jarang orangnya pakai Moge ya nggak sih sampai kebanyakan ngomong gua lupa sekarang lagi dikejar waktu hahaha jadi pembahasannya paling seputar itu ini momen tiap hari gua berangkat kerja dan menyenangkan ketika kita menaik motor yang kita sukai gitu kan si CRF ini enak banget sih karena kan injeksi dipakai buat harian mah udah paling mantep asal jangan di modif-modif aja udah paling bener bensinnya lumayan irit naikannya enak gitu kan terus suspensinya enak ya sudah lah lengkap Oh ya kalau pakai motor gini ya tipsnya untuk bawa jas hujan kalian harus bawa tas gendong sih kemana-mana ataupun bisa Pak nyari jas hujan yang ada yang ada tasnya bisa kalian gantung di stangnya disini item opsional lah agak random obrolannya ya semoga kalian suka sama videonya semoga juga banyak yang relate sama videonya eh terus juga bisa ngebantu kalian buat yang bingung Wah nanti kalau gua punya motor sesuai hobi gua apa nggak enak lagi dipakai kerja ini sangat-sangat efisien kok buat dipakai kerja yang paling ketara adalah ketika kita bisa macet bisa lewat kiri bisa naik trotoar walaupun nggak boleh ya jadi contoh senek trotoar atau jalanannya jelek kita bisa hajar aja banyak polisi tidur kita harus ngurangin kecepatan hahaha agak arogan sih tapi motor kayak gini tuh bisa buat eh melakukan hal itu gitu kan dengan dibanding sama motor-motor eh yang suka dipakai kerja pada umumnya wuuh ya udah teman-temanku semuanya eh mungkin segitu pembahasannya udah tadi mau udah closing malah jadi ngobrol lagi ya eh ya semoga bisa membantu kalian lah atau semoga juga banyak yang relate eh terima kasih yang udah nonton dari awal sampai beres semoga kuotanya nanti ada gantinya dari hehehe dari mana pun ya udah gua ngelanjutin perjalanan kerja karena sudah telat sampai ketemu di video selanjutnya bye bro nah contohnya kayak sekarang nih jalanannya jalanannya jelek gua bisa seenaknya milik jalan hehehe ketika orang-orang lain melipir gua bisa dengan pedenya walaupun di GoPro mungkin nggak terlalu kelihatan jalanan jelek nah ini dia jangan lupa kelihatan ya harap went чи benda Nah ini lah ini yang gua cari hehehe jadi enar sana betulnya ya wang tai